Intro Melihat tingginya potensi ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan kepiting bakau Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung penuh pengembangan kepiting bakau Baik dengan sistem bok apartemen atau dengan sistem budidaya dengan sistem bok di habitat aslinya Setelah melihat langsung tingginya potensi kepiting bakau untuk dikembangkan di Bangka Tengah Bubati Bangka Tengah Gafi Rahman ingin terus mengembangkan sektor ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Algafri bersyukur selain bantuan dari pemerintah daerah akan ada juga bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 ini Memberikan bantuan sarana-prasarana bagi kelompok pembudidaya kepiting bakau yang dibina pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Guna meningkatkan kemampuan para pembudidaya kepiting bakau Maka tahun ini PMK Bangka Tengah akan mengirimkan sejumlah kelompok pembudidaya untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepiting Remango ini, krepbok dari kami itu memang saat ini sudah mulai menyambut dan Alhamdulillah tahun ini juga kita dapat support dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Nah jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sudah melihat kemanfaatan dari model ini Tadinya mereka bahwa tidak menggunakan krepbok ini dengan mengambil-mengambil saja itu sepertinya kualitas barang ini agak tidak menentu Tetapi dengan menggunakan krepbok ini mereka yakin bahwa dari standar ukuran saja mereka bisa menuhi Ya yaitu ukuran berat misalnya itu lebih baik dibanding mereka yang dapat sehari-harian Nah ukuran-ukuran itulah akhirnya membuat para kelompok kita, kelompok pelaksanaan dari kepokutan ini Sangat antusias untuk bisa mengembangkan ini kembali dan tugas kita adalah men-support daripada teman-teman ini Di harapan dengan semakin berkembangnya budidaya kepiting bakau di Kabupaten Bagatengah Ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menjaga keberadaan kepiting bakau di habitatnya Yang banyak dijumpai di kawasan pesisir Kabupaten Bagatengah Dari Bagatengah Bangga Belitung Rahmat Kurnyawan Ainews melaporkan